Intro Suasana duka menyelemuti kedatangan jenasa gadis belia berinisial IA Di Asahan usai menjalani proses otopsi di rumah sakit Jasamen Saragi, kota pemantang Siantar Isak tangis ibu korban dan keluarga pecah saat melihat putri kesayangannya sudah terbujur kaku tak bernyawa dan meninggal secara tidak wajar Kejadian yang menimpa korban berawal pada saat korban bersama beberapa rekannya berada di lokasi sebuah kafe di desa Gunung Sari, ayat songsongan Asahan Korban yang pinsan di lokasi kafe langsung dilarikan ke puskesmas terdekat namun nyawa korban tak dapat diselamatkan Selanjutnya petugas kepolisial melakukan olah TKP di lokasi dan mengamankan 5 orang rekannya untuk dimintai keterangan sebagai saksi Pihak keluarga berharap petugas dapat mengungkap kematian korban yang diduga tewas secara tidak wajar Hingga saat ini kasus tewasnya gadis tersebut masih dalam penanganan Polsek Bandar Pulo dan Satnarkoba Polres Asahan Memang benar kami dari Polsek Bandar Pulo ada sedang menangani adanya ditemukannya satu orang perempuan Senama Ismi Awliya yang tertemannya ke puskesmas yang selesongan telah meninggal dunia Dan dari peristiwa tersebut sekarang ini kita mengamankan 5 orang Yang sekarang sudah diserahkan ke Sanarkoba Polres Asahan sedangkan si korban sudah kita otopsi untuk mengataui penyebab kematiannya Kemudian demikian untuk peristiwa ini tetap kami lakukan penyelidikan dan kami lalami Untuk mengetahui apakah kematian ini ataupun ada orang-orang yang terlibat dalam kematian si korban ini Jadi untuk informasinya dia ini mulai tulisannya di adanya disana KP Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!